Pemirsa sebuah kereta api wisata yang melaju dari arah Simpang Harukota Padang menuju Kabupaten Pariyaman menabrak sebuah mobil jenis minibus di perlintasan tanpa palang di kawasan alai Parakopi, Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu Sore. Sopir minibus dan dua orang penumpangnya terjepit dan dievakuasi warga dalam kondisi luka parah ke Rumah Sakit Bayangkara. Proses evakuasi penumpang dan pengendara minibus yang ditabrak kereta api wisata di perlintasan tanpa palang di kawasan alai Parakopi, Kecematan Padang, Utara, Kota Padang, Rabu Sore. Berlangsung dramatis lantaran korban terjepit badan mobil. Penuarga tampak berusaha mengeluarkan korban yang terjepit di bagian tengah mobil. Korban berhasil dievakuasi dalam produksi pingsan dan penuh kaparah. Dan langsung diladikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Sumatera Barat untuk mendapat perawatan medis. Sementara itu mobil yang mengalami rusak parah langsung dievakuasi oleh mobil unit Laka Lantas, Ploresta, Padang dari jalur kereta.